Masyarakat Desa Sungai Papauh, Kecamatan Muaro, Papali, Kabupaten Tanja Barat, Rabu kemarin menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, 1444 Hijriah. Peringatan ini digelar bentuk kecintaan masyarakat terhadap Nabi Muhammad SAW. Bertempat di Masjid Al-Muptadi, Desa Sungai Papauh, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW digelar. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kali ini mengusung tema. Dengan meningkatkan iman dan taqwa, mari kita perbanyak sodakoh agar hidup lebih berkah. Kegiatan ini dilaksanakan diantaranya dengan tujuan untuk meneladani figur teladan Nabi Muhammad SAW, meningkatkan semangat keimanan umat muslim, serta sebagai ajang silaturahmi antar warga. Kepala Desa Sungai Papauh, Zulkifli, dalam sambutannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyukseskan acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini. Suksesnya acara ini berkat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Besar harapan kegiatan seperti ini terus dilakukan agar generasi muda mengenal sosok Rasulullah SAW dan menjadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatannya ini, Gade Sungai Papauh, Zulkifli, juga mengatakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan demi suksesnya suatu desa dalam mensejahterakan rakyatnya. Ia juga mendoakan seluruh masyarakatnya sehat dan diberi rezeki yang melimpah hingga nantinya mampu berjuang dan berjihad di jalan Allah SWT. Sementara itu, Ustadz Baidawi dalam tausiahnya mengatakan, Momentum peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW hendaknya dimaknai dengan merefleksikan bagaimana sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sifat amanah, jujur, tegas, menghargai sesama, lembut, pengasih dan pemaaf, yang kiranya dapat kita tiru dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Ahmad Baidawi juga meminta kepada jamaah untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan dia umul kiamah mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa tuas alam Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, terdapat contoh tauladan yang baik seorang pemimpin harus gerdas apalagi seorang pemimpin kebangsaan harus gerdas dari Moro Jambi, Ari Yusuf, Baik TV Jambi, melaporkan